Halo, pemirsa channel kabar penumpang.com Teman-teman, siapa nih yang disini sering menggunakan pesawat? Pasti sering kan melihat pesawat memiliki banyak lampu di setiap sisi barang pesawat. Lampu-lampu yang ada di setiap sisi pesawat itu bukan cuma hiasan loh teman-teman. Lampu itu memiliki arti masing-masing dan digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak Air Traffic Control. Sebenarnya, lampu-lampu itu kegunaannya untuk apa sih? Nah, ini dia penjelasannya. Yuk kita simak! Ada tiga jenis lampu yang terpasang di bodi luar pesawat, yaitu Navigation Lights, Backhand Lights, dan Strobe Lights. Dari ketiga jenis lampu ini, masih ada anaknya masing-masing dan tentu saja memiliki fungsi yang berbeda pula. Yang pertama, Navigation Lights. Dari namanya saja, teman-teman semua tentu sudah bisa menebak dong kegunaan dari lampu ini? Ya, untuk membantu navigasi kru darat. Selain itu, kegunaan yang lain dari Navigation Lights adalah mencegah terjadinya kecelakaan, terutama ketika malam hari. Penggunaan lampu ini akan memudahkan pesawat untuk mengetahui posisi dari pesawat lainnya ketika berada di udara. Navigation Lights sendiri terdiri dari tiga warna lampu, merah pada bagian wingtip kiri, hijau pada bagian wingtip kanan, dan putih pada bagian ekor pesawat. Nah, jika teman-teman memperhatikan pesawat pada malam hari dan melihat ada cahaya hijau dan merah yang berkedip, maka itu berasal dari Navigation Lights. Kedua, Bacon Lights. Bacon Lights ini merupakan lampu berwarna merah yang terpasang pada bagian atas dan bawah lampu pesawat. Lampu ini sendiri akan dinyalakan sebelum pesawat dinyalakan, dan akan dimatikan sebelum pesawat dimatikan. Mungkin bisa dibilang bahwa lampu ini merupakan penanda bahwa suatu pesawat tengah berada dalam waktu operasi. Yang terakhir, ada Strobe Lights. Lampu berwarna putih ini terpasang pada ujung belakang sayap atau berseberangan dengan Navigation Lights. Strobe Lights merupakan lampu dengan intensitas tinggi yang menyala secara berkala. Lampu ini sendiri biasanya dinyalakan ketika pesawat sudah mendekati landasan untuk landing, dan dimatikan setelah lepas landas. Pada kebanyakan kasus, Strobe Lights digunakan untuk menambah visibilitas pesawat ketika tengah berada di darat. Nah, sudah tahu kan fungsi dari klub klip lampu di ujung pesawat itu apa? Sekian dulu ya tayangan kami kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Nantikan video menarik selanjutnya hanya di channel kabarpenumpang.com Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!